pertama kali kesini sebelumnya pernah piercing dulu jam lain sekolah teman sekolah piercing disini sama disini sekarang udah kerja nostalgia dulu pernah di piercing disitu dulu ya SMA nya sebenernya 18 tahun yang lalu bis sekarang udah nutup nutup loh pasti disini sama disini Inspire 2024 bulan 2 ya masih berarti habis itu cipu banget sama ya samain dulu terserah mau di tempat yang sama atau coba liat enak sebaik kurampangan sih yang dulu agak di pinggir disini di pinggir lukang baru aja ya di pinggir lukang baru ya di tempat yang baru ya yang kecepatan cuman geser 1mm doang ke sebelah sini tapi tingginya posisinya sama mau disitu mau bajunya lagi baju lagi mau peran apa tapi nanti pas begitu dipasangin pasti ada sisanya ya sekisar 2 ke depan kan supaya untuk nampung mengkat gak bisa dipasangin yang langsung bisa seminggu seminggu pertama biasanya ya ini ini itu 130.000 ini punya buah iya buah jangan ditahan ya tapi udah gak sakit kan cuman cuman ditein lah ya liat nah cuman 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 Udah, cukup. Oke, untuk kerewatannya ya. Untuk bagian luar. Bagian luar bisa pakai cairan membersih ini, disemprotin aja. Setiap pagi dan malam. Untuk bagian dalam, bersihnya cukup berkumur aja. Pakai air mineral. Gak usah. Gak usah. Setiap makan atau minum apapun selain air mineral langsung berkumur. Habis minum soft drink berkumur. Habis minum jus jeruk berkumur. Habis ngopi berkumur. Jangan dulu. Gak boleh, harusnya sampai sembuh ya. Paling gak satu bulan pertama. Kalau enggak nanti dia kena gesekan terus. Gak sembuh-sembuh lukanya. Karena ini masih luka baru. Jadi semua bentuk aktivitas oral harus diminimkan. Termasuk French case. Ya oral sex. Terus minum alkohol jangan dulu. Kalau ngerokok gak? Kalaupun ngerokok, kalau gak bisa di stop paling paling gak dikurangin. Karena asap rokok juga nanti dia bisa memperlambat proses penyembuhan lukanya. Mas, gak boleh coba makan dulu. Hahaha. Terus makan makanan pedas. Ditahan dulu. Makan makanan yang bersuhu panas. Makan asem, asin. Termasuk minum-minumannya itu. Kalau minuman, baiknya minum-minuman yang dingin aja. Dingin. Bagus air mineral yang dingin bagus. Untuk nahan supaya gak bengkak. Nah itu aja. Terus hati-hati saat aktivitas sikat gigi. Takutnya ini kan masih bakatnya lupa. Nanti terlalu bergesekan sama pasta gigi dan sikat giginya ntar bisa luka. Oke. Udah itu aja. Biasanya nanti mulai pembengkakan dia mulai hari ketiga. Nah biasanya mulai hari ketiga. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan gak apa-apa. Itu part dari proses penyembuhan. Tapi yang paling diperhatiin bagian dalamnya ya. Bagian dalam yang ini ya. Yang pipihnya ini. Ya perhatiin. Kalau pas waktu periode bengkak. Apakah dia masih terlihat jelas. Bagian pipihnya di luar. Itu masih aman. Tapi kalau ada tanda-tanda kayaknya bengkaknya makin besar. Dan itu kayak mau masuk ke dalam. Nah itu jangan ditunda langsung kesini. Biar kita tanganin. Berarti kita harus ganti lagi dengan barnya yang lebih panjang. Gitu aja. Tapi biasanya kalau sudah lewat satu minggu pertama. Kedepannya biasanya aman. Udah itu aja. Jangan sering disentuh-sentuh. Untuk menghindari kontaminasi tangan yang kotor. Takutnya tangannya habis megang-gagang pintu. Lupa cuci tangan. Gagang perhiasan. Hukumannya pindah. Udah itu aja. Clear ya. Gelas ya. Siap. Semuanya siapa? Nama Rico Canggabayuk. Oke. Baru pertama kali kesini atau gimana? Pertama kali kesini. Sebelumnya pernah piercing. Dulu jaman sekolah. Oke. Dewa sekolah piercing disini sama disini. Sekarang udah kerja. Nostalgia. Mungkin selain disini nanti mau dimana lagi Aak? Rencananya. Tengahnya. Tengahnya. Sama sini. Cuman. Lihat nanti kejadian. Siap. Terima kasih Aak. Thank you. Salam. 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 Terima kasih.